awal-awal dulu saya buka pertama jualan itu cuma laku Rp15.000 mas satu hari itu? satu hari dari sore sampai malam cuma dapat Rp15.000 itu saya bawa sekitar Rp150.000 sampai Rp200.000 itu cuma laku Rp15.000 terus naik-naik lagi sampai sekarang kalau paling banyak berapa mas? sampai sekarang Alhamdulillah tembus Rp1.500 sampai Rp2.000 tusuk mas per hari mas itu per hari? masya Allah dari usaha ini udah menghasilkan apa aja untuk hidup mas Wahyo? Alhamdulillah yang menghasilkan terutama menghasilkan uang ya saya syukuri mas menghasilkan apa aja saya bisa saya belikan mobil bisa bantu-bantu orang tua beli tanah, beli sawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore perkenalkan nama saya Wahidwi Prasetyo selaku owner dari Sempol Ayam Panda yang berada di Jalan Plaret KM1 Ngipek, Bangontapan, Bantul dan Pasar Jalan Pasar Ngasem Barat Pasar Ngasem kurang lebih 100 meter loh ini mau purasasi apa ini mas? pembuatan bakso oh bakso bakso ayam ini adonannya mas ya? iya itu adonannya banyak banget, berapa kilo mas ini kalau boleh tahu? itu tadi sekitar 6 kilo 6 kilo? 6 kilo adonan itu kalau boleh tahu komposisinya apa aja mas ini? ayam 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 filet ayam filet ayam filet 4 kilo pati kanjinya 2 kilo oh iya iya ini tadi di pasar mas atau membuat sendiri? pasar giling di pasar mas itu giling di pasar tapi ayamnya? ayamnya belinya di pasar juga oh jadi kalau pagi itu giliran pagi ke pasar gitu mas? pagi ke pasar sama ke gilingan jadi prosesnya mau apa ini nanti? cocot mas pencototan? iya pencototan bakso jadi dibuat bulet-bulet gitu ya mas ya? iya nanti tapi ada tambahan lagi atau hanya dicetak aja ini mas? dicetak aja terus masuk ke sini mas nanti? iya oke oh iya kalau nanti ini jadi berapa butir biasanya mas? kira-kira 6 kilo itu jadi 1.500 butir jadi 1.500 mas? iya banyak banget yang macam setiap hari segitu mas produksinya itu? Alhamdulillah setiap hari segitu sudah berapa lama mas semol ini berdiri? Alhamdulillah kurang lebih baru 8 tahun mas 8 tahun? jadi dari 2017? 2017 oh iya iya tapi awal mulai itu kok kepikiran usaha semol ini gimana mas? dari temen saya mas itu kebetulan temen saya yang mengajari belajarnya ya dari temen itu tadi oh dari temen awalnya dari temen awalnya bapak saya malah yang bisa duluan nyotot mas oh iya lihat cuma lihat biasanya saya suruh ke gilingan-giling langsung bisa oh ditambahkan apa mas itu mas? minyak goreng biar apa mas? biar gak lengket oh cuma biar gak lengket tapi mempengaruhi rasa gak mas? enggak oh jadi seperti ini caranya ini ya pencototan ini mas ya udah cuci tangan tangannya tadi udah cuci tangan bersih ya mas ya bersih oke udah higienis sebegitu ya mas ya iya tapi ini manual ya mas ya? manual tapi pernah mas mungkin coba pakai alat begitu? belum mas belum mempenuhi apa target kalau adonan segitu pakai alat masih kurang kurang banyak kurang banyak jadi pakai manual aja biasanya berapa jam mas? kayak gini nanti setengah jam selesai udah jago berarti mas setengah? udah cepet ya mas ya? saya kira sampai berjam-jam oke jadi nanti begini aja mas ya ini prosesnya? iya cotot masukin cotot masukin terus selanjutnya nanti setelah ini apa mas prosesnya? pembuatan tahu bakso sama pangsit oh iya iya kalau itunya nanti direbus atau gimana? direbus itu direbus aja oh ini udah direbus mas ini? iya udah direbus udah sekalian mas ya ini tapi dulu sebelum usaha ini apa mas? kegiatannya mas wali ini? dulu kegiatannya saya yang bantuin orang tua jualan juga orang tua jualan asik ramas saya jualan es campurnya sama soto juga pernah terus ketemu temen saya itu suruh jualan sempol nah kalau boleh tahu ya mas ya dulu itu awal-awal modal berapa mas? kalau masih ingat? dulu awal buka semua total ya kurang lebih satu setengah jutaan satu setengah juta itu awalan mas? awal mula jualan oh iya iya jadi awalnya itu udah banyak ya mas ya iya tapi bikinnya yang kak terobak mas yang mahal kalau bahan baku minim modalnya minim bikin sedikit-sedikit dulu oh ini udah matang gak sih bakso nya mas? udah bagian udah matang ngambang oh jadi kalau udah ngambang ini udah matang ya? iya udah matang tandanya itu langsung dituliskan disini iya tapi ini udah selesai mas prosesnya berarti? atau ada lagi mas? nanti tinggal ditusuk aja kalau udah dingin oh ditusuk biar apa mas ditusuk itu? untuk nanti jualnya berarti pertusuk gitu ya mas? iya jualnya pertusuk bukan per apa ini perbuntur-buntur kalau ada yang pesen bijian bisa mas oh bisa bisa jadi by request ya mas ya? iya siap-siap tapi ini nanti digoreng lagi atau cuma kayak gini mas? digoreng lagi itu prosesnya sama semua tapi dulu pemasarannya gimana mas? awal-awal? awal-awal dulu saya buka pertama jualan itu cuma laku 15 ribu mas 15 ribu? 15 ribu satu hari itu? satu hari dari sore sampai malam cuma dapat 15 ribu jualan pertama hari kalau gudiannya berapa mas? kalau masih ingat? itu saya bawa sekitar 150 sampai 200 tusuk itu cuma laku 15 ribu tapi itu sisanya? gimana mas? sisanya buat besok masih bisa masih bisa alhamdulillah ya mas? terus naik-naik lagi sampai sekarang kalau paling banyak berapa mas? sampai sekarang alhamdulillah tembus 1500 sampai 2000 tusuk mas perhari mas? masya Allah jadi udah sangat-sangat meningkat nih mas ya alhamdulillah kalau masih ingat itu pas mula-mula apa ya? meledak itu tahun berapa mas? bumi-bumi nya saya jualan sempol meledaknya mas Corona itu mas waktu Corona waktu Corona meningkatnya sangat drastis banget kalau ini proses apa mas? pembuatan sempol mas oh sempol prosesnya sama kayak basuk tadi mas ya? sama mirip ya mas ya? mirip ini pakai tusuk langsung kalau basukan nanti ditusuknya sendiri iya tapi kok langsung bisa nempel gitu mas tusuknya itu? yang ini yang sulit mas oh itu tekniknya ya mas ya? tekniknya betul 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 kalau boleh tahu komosisinya apa mas? kalau untuk sempol ini? terigu terigu pati kanji ayam daun bawang oh sama daun bawang sama bumbu-bumbu oh jadi lebih komplek ya mas ya? daripada bakso tadi? iya tapi berapa kilo mas dari ini produksinya? untuk sempol? ini tadi untuk sempolnya hampir 12 kilo 12 kilo? 12 kilo semua itu jadi berapa tusuk nanti mas? biasanya kalau jadi berapa tusuk? eh kira-kira 2500 2500 masya Allah banyak banget ya mas ya? iya dan setiap hari segitu mas? alhamdulillah setiap hari segitu karena kalau ada pesanan tambahan bisa nambah lagi dan ini juga cepat mas sampai nanti? kayak gini berapa jam mas? paling enggak ya satu jaman kalau ini satu jam agak lama beda sama yang bakso oke udah jago ya mas ya sekali tusuk langsung udah nempel gitu tapi antusiasnya gimana mas? orang-orang antusiasnya ya alhamdulillah pada suka sempol saya mas jadi walaupun itu adalah apa ya? sempol baru tapi langsung ada banyak minat mas? iya banyak peminatnya dari anak kecil anak dewasa sampai orang tua pada suka alhamdulillah jadi semua kalangan ya mas ya? semua kalangan semua kalangan oh terus sempolnya itu direbus disini mas setelah dicetak? iya pas di rebusan ini ada apa aja mas ini? untuk bahan-bahannya ini? cuma air sama minyak goreng oh air sama minyak goreng aja nggak ada tambahan bumbunya mas ya? nggak, nggak ada bumbunya ada di sempol tadi ya? bumbunya ada di adonan ini betul-betul betul-betul nanti berapa jam mas kayak gini rebusnya ini? merebusnya sampai penuh nanti ditunggu sebentar aja kalau dikira-kira sendiri oh ditunggu nanti kalau udah ngambang udah mateng oh kalau udah ngambang itu udah mateng tandanya sama warnanya berubah nggak mas? nggak warnanya nggak berubah tetap putih gini mas ya? putih jadi tinggal ditunggu nanti nggak di aduk-aduk atau gimana gitu mas? nggak usah cuma digeser-geser gini aja yang penting muat ya mas ya? iya ya kalau satu baskom apa namanya? iya satu baskom ini berapa tusuk biasanya? kira-kira ya tujuh ratusan tujuh ratus? enam ratus tujuh ratus tusuk satu tusuk banyak juga ya mas ya? pakai kompor ya mas ya? pakai kompor siap-siap jadi tinggal ditunggu mas ya? iya tetap sini masuk terus ditunggu sampai nanti udah mateng bisa dibilang mateng ya mas ya? iya Mas Wahyu sendiri nyangka nggak mas usahanya sekarang udah bisa sebesar ini nggak nyangka mas bener-bener nggak nyangka tau-tau kayak gini dulu cuma kan cuma laku sedikit lah udah saya syukuri sekarang jadi kayak gini nah kalau perasaannya sendiri gimana mas sekarang udah seramai ini usahanya? ya saya syukuri mas Alhamdulillah bisa seramai ini bisa selancar ini usaha saya dari dulu sampai sekarang saya sangat-sangat bersyukur mas udah mateng ini mas oh ini udah mateng mas? ya mas terus abis ini mas prosesnya kalau udah mateng diangkat diangkat ditiriskan mas ini? ditiriskan 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 udah siap jadi cuan mas ini nanti? iya siap tinggal digoreng lagi nggak ada maksudnya tinggal digoreng ya mas ya? nggak ada tambahan apa-apa lagi untuk produksi kali ini? nggak ada begitu tapi kalau saat menjalankan jahat ini dulu pernah direndahkan gak mas? pernah mas pernah direndahkan jualan 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 sempol popayu ya saya dengarkan saja lah dengarkan saja biar kata orang lain ngomong apa terserah dan sekarang penting saya jalani saja usaha ini tak niatin niatin jualan sempol ini proses apa mas? pembuatan pangsit mas pangsit? iya apa aja mas komposisinya ini? kulit pangsit sama kasih adonan sempolnya itu sendiri adonannya sempol? iya sama kalau pangsitnya sendiri ini ada khusus atau biasa mas ini? biasa kalau bisa cari yang pangsit yang bisa direbus ada juga pangsit nggak bisa direbus terus langsung digoreng gitu nanti kulitnya bisa pecah oh gitu iya 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 jadi cuma pangsit terus dalamnya dikasih adonan sempol gitu mas? iya adonannya adonan sempol tapi ini direbus juga ini nanti? nanti direbus juga kalau untuk ini pangsit berapa mas nanti buatnya? sekitar 4 bungkus 4 bungkus kulit pangsitnya 1 bungkus sih berapa mas? kurang lebih kalau dipotong jadi 4 itu jadi 100 biji 100 biji 1 itu? nanti jadi 50 tusuk 1 bungkusnya oh ditusuk juga nanti? iya nanti ditusuk juga jadi bukan bijian ya mas ya? iya mau beli bijian bisa rukas sendiri oh bisa juga siap 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 oh iya mas kalau untuk sempol pandai ini produknya ada apa aja mas? produknya saat sekarang ada 4 varian mas sempolnya itu sendiri ada bakso goreng itu ada sempol pangsit ada tahu pangsit oh jadi ada 4 varian iya ada 4 varian tapi yang best seller apa mas? best sellernya sempolnya iya jadi untuk yang stok banyak sempol ya mas ya? iya stok banyak eh sempol untuk 3 varian itu cuma kombinasi aja biar ada varian lain kalau untuk hari ini sempolnya ini ngetok berapa mas? hari ini tadi buat 2.500 mas 2.500 biji? 2.500 tusuk setiap baris gitu mas? alhamdulillah setiap baris gitu masya Allah ya alhamdulillah kalau untuk yang lainnya itu berapa mas? bakso pangsit tahu itu bikinnya kurang lebih ya 1.500 sampai 1.000 tusuk itu udah semua ya? udah semuanya sempolnya sendiri 1.500 oh ini udah matang mas ini? iya udah matang udah ngampang semua ya mas ya? iya terus ditiriskan iya setiriskan oh dicampur nggak mas? di sini? iya nggak apa-apa disini ditusuk-tusuk ya mas ya? kalau untuk pangsit ini berapa mas? per tusuknya nanti? isinya juga 2 kalau 2 sama? sama bakso ini kalau yang minta mungkin request bakso sama pangsit dari satu gitu bisa nggak mas? nggak bisa oh nggak bisa? nanti per A nya tusuknya pangsit-pangsit bakso-bakso tahu-tahu oh gitu kalau awetnya sendiri ini berapa lama mas? sempol itu? awetnya ini kalau masuk freezer tahan lama mas jadi itu yang mentah ya mas ya? yang mentah itu masuk freezer 3 bulan aman kenapa? 3 bulan oh 3 bulan aman tapi kalau nggak keluar masuk loh kalau saya jualan kayak gini keluar masuk ini paling nggak ya 2 sampai 3 hari jadi kalau kalau pun nanti udah habis bisa untuk hari berikutnya mas ya? bisa buat hari besoknya ini proses apa mas ini? beda lagi mas ini? beda lagi barian tahu oh tahu ada tahunya nanti adonannya masukin ke plastik segitiga gini kalau adonannya dari apa mas? adonannya sama yang sempol oh yang sempol juga? iya jadi adonan sempol itu bisa buat banyak ya mas ya? 3 macam iya sempol, tahu, pangsit oh jadi kayak buat kue itu mas ya? iya oke tahunya tahu apa mas ini? tahu pong tahu pong tahu pong tahu pong yang kecil-kecil itu oh terus dimasukkan ke sini mas? iya tahu langsung ngambang mas terus nanti kalau udah matang itu gimana? ya dikira-kira aja sendiri oh nanti kelihatan kalau udah matang tahu pong ya mas ya tadi? iya ini berapa mas satu kali produksi kayak gini? satu kilo satu kilo tahu? iya setiap hari ya mas ya? setiap hari dimasukkan gitu pas perebusan ini juga nggak ada apa-apa mas ini? nggak ada air aja mas ya? air aja jadi rasa itu bener-bener ya pure dari sempolnya ya mas ya? iya tapi kalau mungkin pakai tahu yang lain gitu bisa nggak mas? iya tahu lain kurang bagus kurang bagus ini yang? iya jadi dari dulu sama sekarang udah pakai tahu ini? iya tahunya tahu pong kalau per kilonya berapa mas tahu? per kilo macam-macam ya beda-beda di pasar itu kadang ya rata-rata 28 ribu 28 stabil masih gitu? paling mahal 30 tapi semua tahu pong itu sama ya mas ya? ada kualitasnya? sama aja sama aja oke oke terus tadi ditunggu sampai matang ya mas ya? iya sampai matang dan itu nanti bisa nggak mas? untuk pesen lewat WA atau apa gitu? bisa bisa lewat WA bisa WA dulu terus ke sini juga bisa jadi pesen dulu bisa ya mas ya? dan nggak usah nunggu disini takutnya kalau rame iya takutnya rame takutnya saya nggak jualan dan bisa lihat story saya di WA nanti oh ini udah matang mas nih? udah matang udah melenuk-melenuk lah mas tandanya matang oh tandanya itu udah mengembang ya mas ya? mengembang mengembang jadi gendut-gendut ini ciri kasi pandai ini kayak gini oh makanya saya beli nama sempol pandan barangnya melenuk-melenuk 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 jadi ditiriskan ya mas ya? iya terus abis ini udah siap dijual ini? iya atau ada penggorengan lagi mas? digoreng lagi digoreng lagi didinginkan dulu terus itu ditusuk oh ditusuk juga ditusuk juga tapi selama menggalanya usaha ini pernah mengalami kendala nggak mas? iya likalikunya orang dagang mas banyak kendalanya biasanya yang paling sering apa mas? kendalanya itu? kendalanya paling sering ya pindah-pindah tempat masuk hujan ya juga kendala pernah kendalanya diganggu orang juga pernah kalau belum tahu itu bisa diceritakan nggak mas? tindak-pindah tempatnya ada yang nggak terlalu suka saya jualan rame ada yang suka ada yang nggak suka pernah dibikin tutup orang juga pernah mas warung saya jadi mistis-mistis gitu mas? iya saya sampai nggak percaya sama percaya nyatanya juga saya alami sendiri tapi kok bisa tahu mas Wahyu ini? kalau apa pernah ditutup gitu? banyak pelanggan saya yang bilang warungnya itu tetap tutup nah terus kalau untuk respon mas Wahyu kepada orang-orang yang melakukan itu gimana mas? iya saya anggap hal biasa aja lah mas kalau ada yang mau menyalahi saya ya nggak apa-apa iya udah ikhlas aja mas ya? iya yang penting tetap usaha terus ya jangan usaha ikhtiar loh ini proses penusukan mas ini penusukan bakso terus pangsir sama ya mas ya? kayak gini mas ya tusuk semua satu tusuk ini isi? isi dua isi dua kenapa pakai tusuknya yang panjang-panjang mas ini? biar kalau goreng lebih enak mas lebih nyaman oh iya buat pegangan ya mas ya? iya buat pegangan nanti kalau yang kecil-kecil ini kepanasan ya mas ya iya biar tusuk tusuknya juga nggak berminyak loh kalau kecil-kecil kan kegoreng berminyak betul berarti satu tusuk isi dua ya mas ya? iya nah ini yang tahu tadi tahu sempol loh atau biasa tahu bakso ya mas ya? iya tapi ini nanti gorengnya pas apa jualan atau di rumah? pas jualan oh jadi kalau ada orang beli itu baru digoreng kalau ada yang mau beli masih mentah kini bisa mas? bisa jadi reseller juga bisa harganya beda nanti jadi bayar ekwesi mas ya? iya apa permintaan konsumen bisa dilayani begitu kalau satu tusuk berharganya berapa mas ini? kalau dijual matang satu tusuknya seribu lima ratus seribu lima ratus lima ribu dapat empat lima ribu dapat empat lima ribu dapat empat gitu jadi bisa paket lima ribu mas ya iya nanti dapat empat gitu oke seperti ini ya tapi kalau selama menjalani hidup mas itu pernah mengalami masa-masa pahit nggak mas? ya pasti ada lah mas selama hidup saya masih ada ya ya dulu pernah sempat kuliah terus tau-tau keluar itu masa-masa kelam kelabu saya tapi dari situ banyak pelajaran yang diambil ya? banyak pelajaran yang diambil pelajaran hikmahnya banyak ya sampai sekarang tapi bukan berarti kelabu itu bagus ya mas ya? belum berarti bagus juga sih tapi itu jalan keputusan saya keluar dari kuliah ya terus membuat usaha ini ya alhamdulillah alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan sausnya ini saus apa mas ini mas? sausnya saus gandaria apa mas? saus gandaria oh ini ini sausnya pakai ini mas ya? nggak buat sendiri gitu ya? nggak buat sendiri jadi hanya ini aja ini aja campur air campur air aja ini ada airnya ini masukin sini satu saus kasih air sampai penuh kocok aja oh gitu terus dibuat kayak gini mas ya? iya enak jualnya ya mas ya? iya bungkusin dikit-dikit tapi kalau yang mau langsung dimasukin ke plastiknya bisa mas? bisa langsung dicampur saus pisah betul 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 lombok gandaria lombok gandaria dimana-mana gampang ya mas? gampang toko-toko gitu frozen food-an banyak oh iya iya ini yang bagus ya mas ya? iya bagus kalau boleh tau mas? kalau sekarang udah sampai berapa mas omzetnya? omzetnya alhamdulillah sekarang udah tembus 1000 sampai 1500 kadang 2500 2500? iya perhari mas itu perhari alhamdulillah jadi bener-bener udah meningkat jauh ya mas ya meningkat jauh dari usaha ini udah menghasilkan apa aja untuk hidup mas lah yuk? alhamdulillah yang menghasilkan perut apa? menghasilkan uang hehehehe ya saya syukuri mas menghasilkan apa aja selesai ya bisa saya berikan mobil bisa bantu-bantu orang tua beli tanah untuk sawah oh ini carapan gorengannya ya mas ya mas? iya mas ini di apa mas ini? dulu setelah mateng setelah mateng setelah mateng? angkat celup telur oh jadi dua kali dua kali proses kalau sekali ini langsung pake telur gimana mas nanti? hasilnya kurang bagus mas dalemnya belum mateng oh begitu kalau langsung celup telur dalemnya nanti belum mateng tapi kalau telur itu fungsinya buat apa mas? buat pembalur sempolnya ini aja dua telur telur buat rasa atau tampilan aja mas? ya rasa tampilan biar tambah enak gurih menarik oh betul-betul nah kalau telurnya ini berapa telur yang dipake? sekali mecah telurnya lima lima untuk satu ini mas? untuk satu ini telur lima satu adonan mas lima telur nanti untuk semuanya jadi? enggak oh enggak nanti mecah lagi kalau habis jadi flexible ya mas? iya mecahnya lima lima tapi campurannya apa aja mas? telur kasih tepung bumbu sajiku kasih air dikit biar buat ngelarutin sajikunya aja oh gitu sajikunya ya feeling aja mas? feeling aja secukupnya nanti semua ini sama mas? prosesnya? sama prosesnya di goreng semua telur semua ya? iya kalau presi hidup mas Wahyu sendiri apa mas? yang mas pegang sampai sekarang? prinsip hidup saya harus berani mengambil resiko mas contohnya itu tadi saya pernah dikuliahkan sama kedua orang tua saya terus saya memutuskan untuk berhenti di tengah-tengah perjalanan mengambil resikonya ya itu mas terus saya jualan ini dan juga konsisten dalam berjualan juga itu ya susah ya mas ya? konsisten ya mas ya? kalau yang membuat mas Wahyu ini semangat sampai saat ini apa mas? semangat sampai ini keluarga mas keluarga mas ya keluarga mas ya keluarga saya alhamdulillah selalu mendukung men-import saya untuk jualan ini oh iya mas tadi kan ini saya ngeliput dari awal ya mas ya? dari proses apa pembuatan bahan baku mentah sampai jadi sempol yang siap dijual iya nanti kalau ada teman-teman atau orang di luar sana yang meniru terus mereka memasarkan dengan nama usaha mereka sendiri itu gimana mas? boleh-boleh saja mau pakai resep saya juga boleh saya saling berbagi ilmu biar yang di luar sana kalau mau ada yang jualan insya Allah ya laris berkah semuanya jadi nggak ada kekhawatiran sama sekali? nggak nggak ada kekhawatiran walaupun nanti aja rejeki udah ada yang ngatur mas walaupun sama usahanya dan juga banyak orang bilang itu beda tangan beda rasa ya mas? iya beda tangan beda rasa harapannya ke depan alhamdulillah sekarang bisa buka cabang satu kedepannya ya insya Allah ada rejeki ada tambahan modal bisa buka cabang lagi amin 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 nah kalau kunci atau resepnya mas yang apa ya bikin usaha ini bisa berjalan sampai sekarang apa mas? juga kualitas mas juga bahan bakunya harus bener-bener dipegang teguh itu bahan baku itu nggak boleh diguntah ganti harus bener-bener kuncinya disitu jadi mempertahankan rasa ya mas? iya terakhir mas mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang ingin memulai usaha tapi masih ragu gitu gimana mas? namanya orang usaha jualan harus pantang menyerah harus semangat harus tetap ke atinnya mas selalu berikhtiar doa jadi tetep yang penting mulai dulu ya mas ya? iya harus dicoba kalau masih dicoba nggak tahu ke depan baik mas terima kasih atas informasi dan juga ilmunya yang akan bermanfaat ini iya mas sama-sama mas semoga untuk usaha sempol pandai ini semakin besar lagi semakin banyak dan untuk mas wahyu bersama keluarga semoga sehat terlalu mas amin terima kasih mas terima kasih sekian dari saya semoga video ini bisa menambah wawasan orang di luar sana sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh